Intro Ujian nasional untuk SMK sederajat hari ini dilaksanakan serta Selamat pagi pemirsa, kembali bersama saya Benny Susanto di acara Semehpuan hari ini Untuk mengabarkan berita-berita aktual, lugas, tajam dan terpercaya yang kami rangkum untuk Anda Kami mulai dengan topik utama Seluruh siswa kelas 12 SMK dan madrasa alia kejuruan, baik negeri maupun suasana, hari ini melaksanakan ujian nasional Momentum yang dilaksanakan serta kini merupakan proses akhir masa belajar siswa selama 3 tahun di bangku sekolah Pelaksanaan ujian nasional tahun ini masih terbagi menjadi dua moda, yakni kertas dan pensil dan berbasis komputer Sebelum melaksanakan ujian nasional, siswa mengikuti ujian sekolah berbasis nasional Data Kemendikbud mencatat ujian nasional tahun ini diikuti oleh 8,1 juta peserta didik dan 96 ribu satuan pendidikan Peningkatan reputasi dan integritas pelaksanaan ujian nasional di seluruh daerah diperlukan Sehingga diharapkan modus-modus kecurangan yang bisa menurunkan reputasi ujian nasional tidak lagi terjadi Sementara itu, DSMK Negeri 1 Gorontalo telah 3 kali melakukan ujian nasional berbasis komputer Hal ini dilakukan karena dianggap lebih efektif dan efisien dibanding UNKP Tim Liputan Semekuan melaporkan Kondisi SMK Negeri 1 Gorontalo tampak lengan Hal ini diakibatkan pelaksanaan ujian nasional di sekolah yang menjadi SMK rujukan itu Pada masa penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer selama 4 hari Terhitung dari tanggal 2 April hingga 5 April seluruh siswa kelas 10 dan 11 di SMK Negeri 1 Gorontalo diliburkan Sekolah yang memiliki jumlah siswa lebih dari 2.000 peserta didik ini menjadi lengang Hal ini dilakukan untuk optimalnya pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di setiap sekolah pelaksana Ujian nasional berbasis komputer sangat efektif meningkatkan indeks integritas atau kejujuran dalam ujian nasional Tapi selama 3 tahun ini ada penurunan prestasi Ini masih menjadi tentangan bagi kami Ujar Runi Rumalang, Kepala SMK Negeri 1 Gorontalo Tim Liputan Semekuan melaporkan Berita tadi menutup perjumpaan kita pagi ini Saya Beri Susato beserta kru yang bertugas undur diri Sampai jumpa pada berita-berita aktual lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih